Tuan Xia sungguh terlalu kuat. Gubo dan yang lainnya bersorak kegirangan. Mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka dengan rasa tidak percaya. Hantu kegelapan dan iblis jahat itu begitu sombong tadi. Jumlahnya ratusan ribu, dan sepertinya mereka akan meratakan kota King Yang dan memusnahkan semuanya. Tapi sekarang setelah Bell of Chaos berbunyi, mereka langsung mengencingi ketakutan dan melarikan diri dengan kecepatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Meski begitu, mereka tidak bisa melarikan diri. Setidaknya 70 persen tentara telah tewas, dan sejumlah besar mayat tertinggal di bawah tembok kota. Mereka menumpuk seperti gunung, dan tanah dipenuhi mayat. Mereka belum pernah melihat begitu banyak iblis jahat dan hantu kegelapan mati. Tanpa diragukan lagi, bahkan jika mereka mati sekarang, itu akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Kamu cukup cepat dalam berlari. Siaping berdiri di menara kota dan melihat ke bawah dengan tangan di belakang punggung ke arah sekelompok iblis jahat. Bukankah kamu baru saja ingin membantai kota King Yang? Kamu sangat sombong. Kenapa kalian semua lari sekarang? Anda mendengar ini? Kelompok iblis jahat menjadi marah. Mereka bukan idiot dan tentu saja bisa mendengar nada sarkastik Siaping. Dia jelas-jelas mengejek kesombongan mereka. Kamu tidak yakin? Jika Anda punya nyali, terus serang kota King Yang. Jika aku bisa membiarkan salah satu dari kalian lolos kali ini, akulah yang rugi. Siaping melirik ke arah sekelompok iblis jahat. Ini. Banyak iblis jahat melihat lonceng kekacauan di atas kepala Siaping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Jika lonceng kekacauan terus berbunyi, 30% iblis jahat dan hantu kegelapan yang tersisa mungkin akan tersentak hingga mati. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan gelombang suara. Bahkan pertahanan fisik yang mereka banggakan tidak dapat menghentikan gelombang suara sama sekali. Mereka langsung meresap ke dalam paru-paru dan menghancurkan organ-organ mereka. Manusia bodoh, kamu benar-benar membuatku marah. Raja iblis bertanduk kambing berdiri, matanya menyala-nyala karena amarah. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan kami para iblis jahat dengan satu harta Dharma? Lelucon yang luar biasa, hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan lolos dari kematian. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ia memegang kapak hitam yang membelah gunung di tangannya, dan tubuhnya yang seukuran gunung runtuh dengan aura yang menakutkan. Segera, kapak itu ditebang dari udara. Kekuatan kapak ini sangat menggemparkan. Ia memiliki kekuatan untuk membawa gunung, mengoyak udara dalam radius seribu mil, menciptakan zona vakum. Seolah-olah bumi akan terbelah dua dalam sekejap. Jelas sekali, Raja Iblis bertanduk kambing tidak tahan lagi. Ia secara pribadi mengambil tindakan, ingin menghancurkan manusia siaping ini dan menghapus kota ini sepenuhnya. Bahkan dengan kekuatan returning through Trillam, ia dapat dengan mudah membunuh manusia ini. Ia tidak membutuhkan bawahannya sama sekali. Hah! Siaping bisa merasakan teror kapak ini. Jika ditebang oleh lawan, maka formasi kura-kura hitam bumi tidak akan mampu menahannya dan akan dipotong menjadi dua bagian. Ini adalah kekuatan dari alam kembali. Dengan kekuatan roh primordial, seseorang dapat dengan mudah memobilisasi kilangit dan bumi hingga mencakup radius ribuan kilometer. Seseorang bahkan dapat berkomunikasi dengan energi di kedalaman dimensi, memungkinkan seniman bela diri returning through Trillam memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas. Tinju Petir Dalam sekejap mata, Siaping melayang ke udara dan meninju, memadatkan energi petir tirani di tubuhnya. Pukulannya menembus udara, menyebabkan tanda petir muncul di mana-mana. Itu seperti seberkas cahaya yang membelah kegelapan malam. Dong! Tinju dan kapak raksasa bertabrakan, menghasilkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Udara mengembun menjadi suatu zat, berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah retak. Gempa susulan bahkan mencapai langit di atas kota Kingyang, terus-menerus membombardir formasi kura-kura hitam bumi. Perisai energi yang awalnya kokoh yang dapat menahan serangan puluhan ribu iblis sebenarnya memiliki retakan yang muncul pada saat ini. Tentu saja, itu hanya pekerjaan sesaat. Formasi tersebut dengan cepat mengoperasikan dan memperbaiki retakan tersebut. Selama formasi pertahanan tidak hancur secara instan, formasi tersebut akan dapat pulih dengan cepat dan mempertahankan pertahanan terkuatnya. Kekuatan yang sangat kuat Siaping berdiri di udara, berhadapan dengan raja iblis bertanduk kambing. Dia bisa merasakan teror kapak tadi. Kekuatan raja iblis bertanduk kambing sudah sebanding dengan beberapa ras yang terlahir dengan kekuatan dewa. Apalagi pertahanan lawan sangat kuat. Bahkan kekuatan petir pun terhalang. Tanpa diragukan lagi, lawannya adalah iblis yang sangat menakutkan. Manusia ini tidak sederhana. Ekspresi raja iblis bertanduk kambing sangat serius. Ia juga bisa merasakan teror pukulan Siaping tadi. Rana bela diri Siaping berada pada level yang lebih rendah darinya, dan dia seharusnya tidak menjadi tandingannya sama sekali. Namun pukulan ini mengandung kekuatan petir yang mengerikan. Ia bahkan melewati kapak raksasa dan membombardir tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan daya tahannya yang menakutkan, iblis biasa akan hancur berkeping-keping seketika. Raja iblis bertanduk kambing, aku akan membantumu. Dalam sekejap, raja iblis kelabang racun juga menyerang. Tubuhnya menggeliat saat menyerang Siaping. Suara mendesing. Ia segera mengeluarkan segumpal racun dari mulutnya, berubah menjadi kabut hitam yang menutupi seratus mil. Segera, hujan deras turun, dan setiap tetesan hujan mengandung racun yang mengerikan. Ketika tetesan air hujan ini mendarat di tanah, mereka langsung menimbulkan korosi pada lubang yang sangat besar. Bahkan bebatuan pun langsung meleleh, dan di saat yang sama, gumpalan asap hitam pun keluar. Bahkan asap hitamnya mengandung racun yang bisa meracuni puluhan gajah hingga mati. Pergilah ke neraka, manusia. Raja iblis pemusnahan juga menyerang. Cakarnya yang tajam menerkam seperti harimau atau macan tutul. Cakar tajamnya merobek langit, memancarkan sinar cahaya hitam. Sinar cahaya ini menembus kehampaan seperti sinar kematian, mengandung kekuatan penghancur. Ini adalah kekuatan pemotongan yang unik dari Raja iblis pemusnahan. Tidak ada yang tidak bisa dipotong. Jika ia maju ke alam iblis yang lebih tinggi, kekuatan ini bahkan bisa menembus ruang angkasa. Tetapi bahkan jika ia tidak memiliki alam seperti itu sekarang, kekuatan pemotongan ini saja tidak akan mampu memblokir bahkan artefak roh pertahanan kelas menengah. Itu akan terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Penampilan, suara, bau, rasa, sentuhan, kehidupan, buruk, laki-laki, perempuan. Ini disebut sepuluh fase, juga dikenal sebagai tanpa bentuk. Manusia, jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Raja iblis tak berwujud merapal dengan lembut seolah-olah dia sedang melantunkan kitab suci dari neraka. Lapisan gelombang mental unik terpancar dari tubuhnya, tampaknya memutarbalikan kenyataan dan memengaruhi pikiran, membentuk suatu wilayah. Di wilayah ini, banyak ilusi yang langsung muncul. Beberapa ilusi memiliki banyak wanita cantik dengan pakaian terbuka, terus-menerus menggoda. Beberapa memiliki hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan, menggigit dan mencabik-cabik, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka Avicii. Beberapa memiliki nyala api yang berkobar, seperti neraka yang menyala-nyala, membakar jiwa. Ilusi seperti itu muncul, terus-menerus mempengaruhi jiwa Siaping, mencoba membuatnya jatuh ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah kemampuan mengerikan dari Raja Iblis tak berbentuk. Itu bisa membuat seluruh wilayah menjadi ilusi. Seringkali, orang yang terjatuh ke dalamnya akan mati diam-diam dan dilahapnya. 1542 Siaping segera merasakan kekuatan ilusi Raja Hantu tanpa wajah. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya dan segala sesuatu di sekitarnya sangatlah nyata. Dia mengira dia telah ditarik ke dunia neraka. Api yang membakar di sekelilingnya terus meningkat suhunya. Bahkan kulitnya pun bisa merasakan panas. Wanita cantik dengan sosok menggerahkan muncul satu demi satu. Kulit mereka putih dan halus seperti sutra. Bahkan keharuman yang mereka keluarkan pun begitu indah dan menawan. Semua ini sangat nyata dan tidak ada kekurangan. Ledakan Pada saat ini, darah di tubuhnya mendidih dan nyala api keluar dari lubuk jiwanya. Seketika, ilusi-ilusi ini terbakar menjadi abu. Seolah-olah sebuah lubang besar telah membakar dunia. Meskipun kekuatan ilusi ini kuat, ia masih tidak mampu menipu indera gagak emas neraka. Tapi harus dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dia mungkin benar-benar tertipu oleh tipuan Raja Hantu tak berwajah. Dalam pertarungan hidup dan mati, selama perhatian seseorang teralihkan sejenak, mereka akan mati. Kekuatan ilusi Raja Hantu tak berwajah benar-benar merupakan langkah yang menakutkan untuk merencanakan melawan musuh. Kekuatan ilusi yang sangat kuat. Namun, itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hancurkan, mata siaping berbinar. Api tak berujung berputar-putar di kedalaman pupilnya saat dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mistisis meras naga, raungan naga tujuh kebencian. Dalam sekejap, aura jahat yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan keluar dari tenggorokannya. Dia mengeluarkan raungan yang seperti kelahiran naga surgawi. Ada suara yang menggemparkan bumi yang bisa menghancurkan segalanya. Gelombang suara seperti itu tidak hanya dapat menghancurkan materi fisik, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa dan menembus esensi. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, ilusi di sekelilingnya hancur seperti kaca. Raja hantu tak berwajah juga mendapat serangan balik dan terlempar. Ia mengeluarkan tangisan yang tragis dan terluka parah. Rasanya jiwanya seperti dihancurkan oleh palu yang berat. Pergilah ke neraka, manusia. Raja iblis gelabang beracun meraung dengan marah. Meskipun siaping dan raja hantu tanpa wajah telah lama bertarung dalam ilusi, hanya sesaat yang berlalu dalam kenyataan. Racun di tubuhnya menghujani tubuh siaping. Itu menutupi segalanya seperti hujan berbisa yang menghancurkan dunia. Selama seseorang terkena racunnya, seluruh tubuhnya akan terkorosi. Faktanya, jika racun tersebut menyerang tubuh seseorang, dengan cepat akan menghancurkan vitalitas seseorang. Tinju Dewa Matahari Siaping maju selangkah dan menekan kekosongan. Energi api di tubuhnya melonjak ke dalam kepalan tangannya, mengembun menjadi arai besar langit dan bumi yang mendalam. Seolah-olah semua esensi api terkondensasi menjadi satu. Samar-samar, sepertinya ada gagak emas neraka yang muncul di kedalaman api. Ia melebarkan sayapnya, mengangkat kepalanya ke langit, dan menjerit panjang. Itu seperti Dewa Api yang menguasai segalanya. Gumpalan api bahkan terkondensasi menjadi rune api yang berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dong! Pukulan ini seakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu menembus langit dan menyebarkan awan gelap di langit. Api tak berujung menyala di mana-mana. Begitu racun itu bersentuhan dengan kekuatan api, ia dengan cepat melarutkan formasinya. Bahkan gas beracun pun dimurnikan dan dibakar menjadi bubuk, tidak meninggalkan apapun. Hujan beracun turun dan lenyap seluruhnya. Bahkan ketika kekuatan tinju meresap ke dalam tubuh Raja Iblis Kelabang Racun, api ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Mereka membakar di sekitar Raja Iblis Kelabang Racun, membakar aura iblis di tubuhnya. Ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dikirim terbang kembali. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dan sejumlah besar ki iblis untuk memadamkan kekuatan api aneh. Namun, ia masih terluka parah. Haha, sudah selesai, manusia, mati untukku. Tepat pada saat ini, Raja Iblis Pemusnahan tiba. Dengan sepasang cakar yang tajam, wajahnya terlihat jahat saat ia memotong puluhan garis hitam melalui kehampaan, seolah-olah ia akan membelah ruang tersebut, mengandung ketajaman yang tak terbatas. Bahkan pedang ki dari pedang Daugrain Master tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan pemotongan ini. Teknik Perlindungan Tubuh Dark North Pikiran siaping bergerak sesuka hati, dan teknik perlindungan tubuh Dark North segera diaktifkan. 108 lapisan perisai energi muncul di permukaan tubuhnya. Krune Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya berenang, seperti lautan, menyelimuti tubuhnya, membentuk sebuah bola. Bang-bang-bang. Kekuatan pemotongan Raja Iblis Pembantaian meledak dan membombardir teknik perlindungan tubuh Dark North membuat suara mendesis, dan lapisan perisai energi dengan mudah terkoyak. Hanya dalam beberapa napas, cakarnya benar-benar merobek 100 lapisan perisai energi pertahanan, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk menyentuh tubuh siaping. Tetapi ketika mencapai lantai 101, cakar hitam pekat itu terhalang, seolah-olah kekuatannya telah habis, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mustahil, kata Raja Iblis Pembantaian, kekuatan pemotonganku tak terkalahkan, aku bahkan bisa merobek bendaroh pertahanan kelas menengah. Kenapa aku tidak bisa menembus pertahanan seni energimu? Apa kamu bercanda? Raja Iblis Pembantaian tidak bisa menerima absurditas situasi ini. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi, dan bahkan di antara Iblis-Iblis neraka, dia adalah salah satu yang terkuat. Tapi sekarang, manusia ini menggunakan seni energi pertahanan untuk bertahan melawannya. Itu adalah sesuatu yang membuatnya terasa seperti berada di ambang kehancuran. Siaping tidak tertarik membuang-buang kata-kata dengan Raja Iblis Pembantaian, jadi dia hanya melepaskan serangan telapak tangan. Segera, tubuh Raja Iblis Pemusnahan jatuh dari langit seperti kain, seolah-olah dia telah ditampar oleh raksasa. Tubuhnya terluka parah ratusan kali. Bam! Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar sedalam ratusan meter. Retakan yang mengejutkan muncul di tanah di sekitarnya. Yang terburuk, paru-parunya terluka parah, dan ia batuk seteguk darah. Raja Iblis yang mulia. Para Iblis dan hantu kegelapan semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Raja Iblis yang perkasa, eksistensi tertinggi, sebenarnya telah muncul di depan mereka. Terlebih lagi, itu adalah serangan gabungan dari empat Raja Iblis besar. Namun, manusia ini dengan mudahnya menetralisir serangan keempat Raja Iblis besar. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan empat Raja Iblis besar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat mereka melihat siaping di langit dengan kengerian yang tak tertandingi. Mereka merasa mungkin dia bukanlah manusia, melainkan Raja Iblis dari neraka, hanya memakai kulit manusia. Manusia terkutuk. Wajah Raja Iblis bertanduk kambing, Raja Iblis pemusnahan, Raja Iblis kelabang berbisa, dan Raja Hantu tak berwajah terlihat sangat muram. Saat itu, mereka tidak mampu menahan amarahnya. Sebagai Raja Iblis, mereka benar-benar dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu oleh manusia alam inti emas. Itu hanyalah sebuah penghinaan besar. Meskipun serangan siaping telah membuat mereka terbang dan melukai mereka dengan parah, mengingat kemampuan regeneratif Iblis yang kuat, mereka telah pulih dalam waktu beberapa saat. Ini adalah salah satu ciri setan yang lebih menakutkan. Kemampuan regeneratif mereka jauh lebih kuat daripada kemampuan manusia. Mereka seperti tokek di dunia binatang. Bahkan jika mereka kehilangan anggota tubuh, dengan waktu yang cukup, mereka dapat meregenerasinya secara otomatis. 1543 Telapak tangan itu tidak membunuhmu tadi. Kamu masih semeriah harimau. Siaping melihat Raja Iblis tanduk kambing, Raja Iblis pembantaian, Raja Iblis kelabang berbisa, dan Raja Iblis tanpa wajah mengelilinginya lagi. Aura mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka jelas sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Manusia, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa menantang kami Raja Iblis dengan tubuh inti emas. Untuk bertarung sejauh ini, kamu harus telah mengembangkan tubuh yang berharga di antara manusia. Kidan darahmu sangat kental sehingga menakutkan. Hanya berdasarkan kekuatan saja, Anda dapat melawan kami, dan bahkan mencapai level yang melampaui kami. Raja Iblis tanduk kambing mencibir. Harus kuakui, kamu memang punya beberapa keterampilan, tapi sejauh itulah yang kamu bisa. Tidak peduli seberapa kuat manusia, ada batasnya. Intinya, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kami para Raja Iblis. Jadi bagaimana jika kamu bisa melukai kami? Kekuatan pemulihan Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia lemah seperti yang bisa kau bayangkan. Selama Anda tidak membunuh kami secara instan, kami dapat terus berjuang dan mempertahankan kondisi puncak kami setiap saat. Namun sebagai manusia, Anda tidak memiliki kekuatan pemulihan seperti ini. Akan tiba saatnya kekuatan sihirmu habis. Saat itu akan menjadi saat kematianmu. Anda akan mati tanpa keraguan. Dia melihat ke bawah dari atas, yakin akan kemenangan, dan melihat kelemahan siaping. Tubuh manusia ini sangat aneh. Ini adalah tubuh harta karun manusia. Semuanya, jangan dimakan. Jika kalian bisa menangkapnya dan menjualnya di neraka, kalian pasti akan menghasilkan banyak uang, cukup untuk mengganti semua kerugian kita. Mata Raja Iblis Kelabang berbisa menunjukkan ekspresi serakah. Raja ini tidak bisa menjamin hal itu. Dia baru saja memukul Raja ini dengan telapak tangan. Raja ini harus mencabik-cabiknya dan membalas dendam. Raja Iblis pembantaian sangat marah. Dia merasa dipukul oleh manusia lemah adalah hal yang memalukan dalam hidupnya. Jika Raja Iblis lain mengetahui hal ini, dia akan kehilangan muka. Aku tidak peduli. Selama aku bisa membunuhnya, apapun bisa dinegosiasikan. Wajah Raja Iblis tak berwajah muram. Dia merasa manusia ini sangat berbahaya. Bahkan kekuatan ilusi yang dia banggakan tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dia bisa disebut kutukan dari hantu kegelapan. Keberadaan seperti itu, dia harus membunuhnya bahkan jika dia harus membayar berapapun harganya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Kamu ingin membunuhku? Sepertinya Anda tidak memahami situasinya. Siapa yang lebih unggul? Siapakah eksistensi yang mengendalikan hidup dan mati? Selama aku tidak membunuhmu secara instan, kamu dapat segera pulih dari cederamu. Ini sangat sederhana. Aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Apakah tidak ada masalah? Dengan ledakan, Siaping membuat gerakan menggenggam dan mengeluarkan senjata dari dalam mutiara pegunungan dan sungai tombak neraka. Pada saat tombak neraka muncul, sepertinya ia membangkitkan aura neraka itu sendiri. Seluruh dunia bergetar, seolah-olah kehendak neraka itu sendiri telah terpicu. Kecelakaan gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, aura neraka yang kejam mengalir dari ruang waktu yang jauh dan meresap ke dalam tombak neraka, seolah-olah telah tercetak. Hah! Siaping segera menyadari bahwa tombak neraka telah berubah. Pertama, banyak tulisan neraka muncul di permukaan tombak. Itu hampir seperti kitab suci neraka, dan sepertinya mengandung kekuatan yang misterius dan mendalam. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan gelap. Itu mengalir dengan kekuatan neraka, memancarkan aura yang mulia, kuno, dan mematikan. Tampaknya ada banyak gigi gergaji di ujung tombaknya juga. Setiap gigi gergaji memiliki tanda kuno, seolah-olah itu adalah tanda dao agung. Isinya ketajaman yang bisa membunuh dewa, dan ada sedikit kekuatan mengiris, tapi itu di atas kekuatan mengiris. Saat tombak neraka bergerak sedikit, ia segera meletus dengan kekuatan yang tajam. Seolah-olah dunia sedang terbelah, dan banyak sosok muncul di kedalaman kehampaan. Sosok-sosok ini sangat tinggi, dan penampilan mereka tidak dapat dibedakan. Namun, ada banyak balapan. Tampaknya ada manusia, lembu, kuda, macan tutul, dan sebagainya. Sepertinya semua jenis ras telah muncul. Semua toko ini memegang tombak di tangan mereka, dan mereka menampilkan berbagai teknik bela diri neraka, yang memiliki kekuatan yang menggemparkan dunia. Apa yang sedang terjadi? Mata siaping berbinar. Dia merasa lapisan segel lain pada tombak neraka telah terbuka, dan itu telah berevolusi. Seolah-olah ia telah memperoleh jejak dari kehendak neraka, dan memulihkan kekuatan yang digunakannya untuk membunuh dewa dan iblis. Dan penampakan jejak ini sepertinya mengandung kekuatan aneh yang bisa membuat para iblis dan iblis neraka tunduk. Saat tombak neraka muncul, Raja Iblis Tanduk Kambing, Raja Iblis Pembantai, Raja Iblis Kelabang Berbisa, dan Raja Iblis Tanpa Wajah semuanya terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa kilometer. Mereka merasakan ketakutan naluriah, seolah-olah ketakutan itu terukir di dalam gen mereka. Itu adalah naluri. Tombak neraka. Ini adalah tombak neraka yang hanya dapat dimiliki oleh sipir neraka. Bahkan iblis dan hantu nether pun tidak memilikinya. Mengapa itu ada di tanganmu? Siapa kamu? Mata Raja Iblis Tanpa Wajah tertuju pada tombak neraka di tangan siaping. Tidak mungkin. Para sipir neraka semuanya mati, dan bahkan tombak neraka telah menghilang. Tombak itu telah runtuh sepenuhnya. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Di mana kamu mendapatkannya? Mata Raja Iblis Pembantai juga terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Bagus kalau kamu tahu ini tombak neraka. Menguasai tombak neraka sama dengan menguasai otoritas Dewa Nether dan arti kematian yang sebenarnya. Kamu bisa berjalan antara neraka dan neraka. Siaping berkata dengan acu tak acu, melihat otoritas neraka, kalian para iblis dan hantu nether harus segera berlutut dan menyerah. Apakah kalian ingin mencemarkan martabat Dewa Nether? Dia melirik setan-setan itu. Bodoh. Raja Iblis bertanduk kambing tertawa gembira. Saya adalah iblis tingkat rendah, tidak dapat melakukan kontak dengan inti neraka. Saya hidup seperti semut, kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun saya lolos dari neraka dan datang ke dunia manusia, menikmati kemuliaan dan kekayaan, saya tetap tidak bisa melepaskannya. Raja Infernal diyakini sebagai batas Raja Infernal dalam kehidupan ini. Itu sangat tragis dan tidak ada cara bagi Raja ini untuk naik lebih tinggi, tapi sekarang, keberuntungan telah berubah menjadi lebih baik. Raja ini telah bertemu dengan tombak neraka. Ini merupakan pertemuan kebetulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku membunuhmu dan mengubah tulangmu menjadi debu, aku akan mendapatkan tombak neraka ini. Saya akan segera mendapatkan otoritas neraka dan mengendalikan otoritas para sipir penjara. Saya akan mewakili Dewa Neter dan berjalan di neraka. Jika diberi waktu, aku akan bisa terbang ke langit dan menjadi Dewa Iblis. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menjadi penguasa neraka. Anda ingin saya berlutut dan menyerah. Lelucon yang luar biasa. Semut bodoh. Sosok Raja Iblis bertanduk kambing menghilang begitu dia selesai berbicara. Detik berikutnya, ia muncul di samping Siaping dan mengepalkan tinjunya. Seperti meteorit yang jatuh, ia menghancurkan segalanya dan mengubah area sekitarnya menjadi ruang hampa. Pukulan ini hampir merupakan puncak dari serangan Raja Iblis bertanduk kambing. Seolah-olah bisa menenggelamkan daratan dan menguapkan lautan. 1544 Dalam menghadapi serangan habis-habisan Raja Iblis bertanduk kambing, Siaping tetap bergeming. Tombak neraka di tangannya menusuk Raja Iblis bertanduk kambing. Jurus pertama Tombak Iblis penekan neraka, alam. Namun Siaping segera menemukan bahwa teknik tombak ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Mungkin karena tombak neraka telah dijiwai dengan kehendak neraka, atau mungkin dia telah maju ke alam inti emas, yang meningkatkan kekuatan tombak neraka secara signifikan. Gemuru gelombang-gelombang Gambar neraka ditampilkan. Neraka yang menghanguskan, neraka yang membeku, neraka yang kelaparan, dan neraka-neraka lainnya muncul di udara. Mereka mengeras, dan setiap jejaknya seperti jejak dao besar. Gambar-gambar ini mengandung kekuatan tertinggi neraka, seolah-olah memanggil alam neraka untuk turun. Dong! Hanya dengan satu serangan, gambar-gambar ini hancur, dan kekuatan tinju Raja Iblis bertanduk kambing langsung hancur. Itu seperti bendungan yang terkena banjir, dan langsung jebol. Mustahil, kamu bahkan sudah menguasai seni bela diri neraka. Ini bukanlah seni bela diri yang bisa dikuasai manusia sepertimu. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Raja Iblis bertanduk kambing terkejut dan benar-benar tercengang. Jelas terlihat bahwa manusia di depannya seolah-olah telah menjelma menjadi penjaga penjara neraka, berjalan di ruang neraka dengan tombak di tangan. Dia berspesialisasi dalam membunuh Dewa Iblis dan mengelola tatanan neraka. Seni bela diri ini memiliki efek menahan setan yang besar. Saat aura neraka meresap ke udara di udara, seketika membuat kekuatan Dewa Iblis di tubuhnya terhenti. Bahkan dalam kegelapan, tombak neraka memancarkan tanda dunia bawah, seolah-olah ia bisa mengendalikan pikirannya. Ketika tombak itu menusuk, ia memberikan ilusi bahwa ia akan mati, dan pikirannya sedang kesurupan. Siaping tidak membuang waktu dengan itu. Tombak lain menusuk, turun dari langit seperti tombak dari luar angkasa. Itu menembus langit dan menggambar lintasan emas gelap di udara. Astaga! Raja Iblis bertanduk kambing masih belum mengetahui apa yang terjadi. Tubuh aslinya yang sangat keras langsung tertusuk oleh tombak neraka, menembus dadanya. Darah menetes, dan tubuhnya langsung merasakan sakit yang luar biasa. Tidak mungkin, aku adalah Raja Iblis, Raja Iblis bertanduk kambing. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh manusia lemah? Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Raja Iblis bertanduk kambing merauh marah, sangat tidak mau. Tubuhnya adalah tubuh Iblis. Setelah bertahun-tahun mengalami tempar, kekerasannya tidak kurang dari harta Dharma pertahanan dari artefak roh tingkat tinggi. Namun meski begitu, menghadapi ketajaman tombak neraka, itu tetap tidak ada gunanya. Hanya dengan dorongan ringan, tubuhnya tertembus. Siaping mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya dan dengan ringan menggoyangkan lengannya. Tombak neraka memancarkan energi tirani, dan segera meledak di dalam tubuh Raja Iblis bertanduk kambing. Bang! Segera, tubuh Raja Iblis bertanduk kambing hancur berkeping-keping. Dagingnya berlumuran darah, dan bahkan jiwanya hancur. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan regeneratif Iblis Fiendis, mustahil bagi mereka untuk hidup kembali dengan cara seperti itu. Mendesis gelombang-gelombang. Siaping bisa merasakan tombak neraka bergetar dan bersinar dengan cahaya merah gelap. Darah di tanah sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat mengalir di sepanjang tombak dan masuk ke dalam tombak neraka. Rupanya, seluruh kekuatan Iblis-Iblis yang ada di Raja Iblis bertanduk kambing telah dihisap hingga kering oleh tombak neraka. Dalam sekejap mata, Raja Iblis bertanduk kambing telah menjadi mayat kering. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan energi murni mengalir dari kedalaman tombak neraka ke anggota tubuh dan tulangnya, mengaktifkan garis keturunan gagak emas neraka miliknya. 10.000 sel, 50.000 sel, 150.000 sel. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total 200.000 sel gagak emas neraka. Kekuatannya juga telah dipengaruhi oleh garis keturunan Golden Crow of Hell, menjadi lebih kuat. Tubuhnya tampak menjadi lebih sempurna, dan tubuhnya memancarkan aura suci dan kuno. Jelas, esensi darah dari Iblis-Iblis alam pemulihan telah membawa manfaat besar baginya. Meskipun sebagian besar energinya telah dikonsumsi oleh tombak neraka, hanya menyisakan sebagian kecil untuk siaping, manfaatnya masih tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sial, kita tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh, atau kita semua akan mati. Bunuh manusia ini, tombak neraka adalah senjata neraka kita. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia kecil. Jangan menahan diri, bunuh dia seketika dan hancurkan jiwanya. Merasakan aura siaping meningkat dan menguat, ekspresi Raja Iblis Kelabang berbisa, Raja Iblis Pembantaian, dan Raja Hantu tak berwajah berubah drastis. Siaping saat ini sudah cukup merepotkan. Jika manusia ini terus tumbuh dan menjadi lebih kuat, bukankah dia akan mampu menghancurkan mereka dengan satu jari? Mereka pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jangan menahan diri, lelucon yang luar biasa. Jadi bagaimana jika kalian menggunakan kekuatan penuhmu? Kalian semua akan mati. Siaping mencibir. Dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keunggulan. Sebelum ketiga Raja Iblis bisa bergerak, dia sudah bergerak. Dia mencengkeram tombak neraka dengan erat, dan informasi dao bela diri mengenai tombak iblis penekan neraka melonjak ke kedalaman otaknya. Dia sekarang berada dalam kondisi pencerahan, dan pemahamannya tentang seni bela diri ini semakin dalam. Hampir seketika, dia segera memahami gaya kedua dari tombak iblis penekan neraka. Pembantaian. Ledakan. Tubuh siaping segera melonjak dengan niat membunuh yang kejam, seolah-olah dia telah menyerap aura amat buruk yang tak ada habisnya dari kedalaman neraka. Seluruh keberadaannya telah berubah menjadi vingot yang mengendalikan hidup dan mati. Dia memegang tombak neraka dan menebas Raja Iblis ke labang berbisa di bagian paling depan. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, jejak hitam muncul seolah-olah merobek kehampaan. Sinar hitam seperti itu mengandung kekuatan pemotongan yang lebih mengerikan daripada Raja Iblis pembantaian, dan memancarkan aura spasial. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terjalin satu sama lain, membentuk jaring kematian yang menghancurkan bumi yang menyelimuti tubuh Raja Iblis ke labang berbisa. Tidak. Raja Iblis ke labang berbisa menjerit. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk memblokir, tapi semuanya sia-sia. Kabut dan racun beracun langsung terpotong-potong. Bahkan kekuatan pembantaian mencapai tubuhnya. Hanya dengan gesekan ringan, kulit luarnya yang keras menjadi rapuh seperti tahu. Dengan sedikit retak, langsung diiris menjadi puluhan bagian, berubah menjadi daging cincang. Kekuatan pembantaian ini bahkan meresap ke dalam jiwa dan menghancurkannya. Peng. Raja Iblis ke labang berbisa hanya menjerit dan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Jiwanya diambil oleh Dewa Neter. Ini adalah gaya yang melenyapkan jiwa, dan juga sangat berbahaya bagi Netergos. Pada saat yang sama, tombak neraka bergetar dan menghasilkan kekuatan isap yang sangat kuat. Daging dan esensi Raja Iblis ke labang berbisa juga dengan cepat dimakan, mengubahnya menjadi mayat kering. Kemudian, dengan hembusan angin, berubah menjadi bubuk dan berhamburan bersama angin. Tubuh siaping segera memperoleh esensi daging dan darah murni, dan sel-sel neraka emas gagak juga meningkat pesat. Sial, kita tidak bisa melakukannya lagi. Momentum manusia ini sudah ditentukan, dan kita sama sekali bukan tandingannya. Kita harus mengundang Kaisar Iblis ke atas untuk melenyapkan manusia ini. Lari. 1545. Suara mendesing. Raja Iblis pemusnahan berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat melintasi langit, melarikan diri ke kejauhan. Ia tidak peduli lagi dengan kehidupan bawahannya. Lebih baik kabur dulu. Melarikan diri. Kemana kamu bisa melarikan diri. Menyinggung Dewa Dunia Bawah. Bahkan jika Anda turun ke neraka tingkat 18, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Siaping mencibir dan menusuk dengan tombaknya lagi. Segera, energi hitam yang terbentuk dari kekuatan neraka keluar. Itu seperti sinar kematian, menembus matahari dan menembus kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Indra Ilahi pun tidak dapat menangkapnya. Kau ingin membunuhku, Raja Iblis pemusnahan. Tidak akan semudah itu. Raja Iblis pemusnahan merasakan bahaya yang mematikan. Rambutnya berdiri tegak. Semua sel di tubuhnya memperingatkan bahwa jika ia terkena gerakan ini, jiwanya pasti akan hancur dan ia akan mati dengan mengenaskan. Matriks pemotong kematian. Ia meraum dan mengerahkan semua kekuatan Iblis di tubuhnya. Sebuah matriks terbentuk di kehampaan. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya dan membelah kehampaan. Dalam waktu satu tarikan napas, formasi besar pun terbentuk. Itu seperti papan catur, diisi dengan garis potong padat yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah jurus terkuat Raja Iblis penghancuran. Ia pernah menggunakan gerakan ini dan langsung menghancurkan kota manusia dengan miliaran orang. Makhluk hidup di dalamnya terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tanah yang ditutupinya pun teriris menjadi bubuk dan diubah menjadi kehampaan. Manusia dan hewan semuanya dibunuh. Tombak neraka melesat, membelah kehampaan dan menghantam matriks pengiris kematian. Segera, papan catur itu bergetar hebat. Dong. Papan catur itu tertusuk oleh kekuatan tombak neraka dan roboh sepenuhnya. Bahkan garis potongnya pun terguncang menjadi bola energi dan menghilang ke udara. Dengan pof, Raja Iblis pemusnahan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Penghancuran matriks menyebabkannya mendapat serangan balik. Tubuhnya terluka bahkan jiwanya pun terluka. Tapi bukan saja dia tidak marah, dia juga sangat bahagia. Sebaliknya, ia menggunakan hantaman tombak untuk melarikan diri jauh. Dalam sekejap, ia telah melarikan diri sejauh puluhan mil. Jelas, ia tidak mengira deat slitching matriksnya dapat memblokir kekuatan tombak neraka. Ia hanya ingin memblokir serangan Xiaoping dan melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Xiaoping mencibir. Tubuhnya membungkuk seperti busur dan dia memegang tombak. Auranya seperti dewa kuno. Dalam sekejap, dia melemparkan tombaknya. See you. Tombak ini telah memunci aura mental Raja Iblis pemusnahan, dan merobek udara seperti bintang jatuh, membawa serta kekuatan pembantaian saat menyerang dengan kecepatan kilat. Ini sudah berakhir. Sebelum Raja Iblis pembantaian bersuka cita karena telah melarikan diri, ia berbalik dan pupil matanya mengecil. Tombak emas gelap menusuk ke arahnya, merobek udara. Dong. Detik berikutnya, tubuh Iblisnya ditusuk oleh tombak neraka dan dipaku ke dinding batu. Di saat yang sama, kekuatan tombak neraka meledak, dan tubuh Raja Iblis penghancur-hancur. Bahkan jiwanya dihancurkan oleh kekuatan tersebut. Gunung itu tidak dapat menahan dampak yang begitu mengejutkan. Kaca-kaca, retak dari tengah dan dengan paksa terbelah menjadi dua. Bahkan tanahnya memiliki celah sepanjang ratusan kilometer, seperti jurang maut. Bas gelombang-gelombang. Tombak neraka bergetar dan mengeluarkan cahaya merah gelap, menghasilkan kekuatan yang melahap. Segera, tubuh besar Raja Iblis pembantaian layu dengan cepat dan berubah menjadi mayat kering. Darah dan kinya semuanya dimakan oleh tombak neraka. Bagi tombak neraka, darah Iblis adalah suplemen yang bagus. Itu adalah sejenis energi yang dapat memperbaiki tombak neraka. Siaping juga merasakan arus hangat datang dari kehampaan. Tubuhnya berderak, dan sel gagak emas neraka di tubuhnya bertambah ratusan ribu. Kekuatannya meningkat pesat. Hmm, Raja Hantu tak berwajah, menurutmu kamu akan pergi kemana? Jantung Siaping berdetak kencang. Perasaan ilahinya merasakan bahwa Raja Hantu tak berwajah juga mencoba melarikan diri dari medan perang. Ia tidak berbentuk dan melayang bersama angin tanpa suara. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari Raja Iblis pembantaian. Sebagai Raja Suku Hantu Neter, kemampuannya untuk bertahan hidup adalah yang terbaik. Selain itu, ia sangat berhati-hati. Ketika melihat situasinya tidak baik, ia akan segera melarikan diri. Oleh karena itu, ketika Siaping membunuh kedua Raja Iblis, ia mencari jalan keluar dan segera melarikan diri. Benar saja, ia melarikan diri beberapa ratus kilometer jauhnya. Ia percaya bahwa tidak peduli seberapa cepat manusia itu, ia tidak akan mampu mengejarnya. Manusia terkutuk, tunggu saja. Kamu akan menjadi musuh suku Hantu Neterku. Tidak, aku harus mengatakan semua Iblis di neraka. Kata Raja Hantu tak berwajah sambil mencibir. Kamu tidak tahu apa artinya mendapatkan tombak neraka. Ini akan membawa bencana besar bagimu. Bahkan Dewa Iblis akan datang sendiri untuk membunuhmu. Kamu pasti mati. Kamu akan hidup dalam ketakutan abadi selama sisa hidupmu. Hidup Anda. Pada saat ini, ia telah menyaksikan kekuatan sejati Siaping. Ia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap manusia yang memiliki tombak neraka ini. Ia hanya bisa mundur secara strategis. Namun, Raja Hantu tak berwajah akan mengingat dendam ini. Ketika ia mengumpulkan lebih banyak Iblis, tidak, ia harus menemukan Kaisar Iblis, atau bahkan Kaisar Iblis, manusia ini pasti akan mati. Bahkan dengan bantuan tombak neraka, itu tidak ada gunanya. Saya tidak tahu apakah saya akan mati di masa depan, tetapi Anda akan mati hari ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap dengan tenang ke arah Raja Hantu tanpa wajah di kejauhan. Konyol. Raja Hantu tak berwajah berkata dengan nada meremehkan, jarak antara kita lebih dari beberapa ratus kilometer. Tidak peduli betapa kuatnya dirimu, bagaimana kau bisa membunuhku. Jika aku, Raja Hantu tak berwajah, ingin melarikan diri, manusia lemah sepertimu akan melakukannya. Tidak bisa mengejar ketinggalan. Meskipun kecakapan bertarungnya tidak sebaik Siaping, kecepatan suku Hantu Neter terkenal bahkan di antara banyak Iblis. Tidak perlu mengejar, aku sudah meninggalkan teknik rahasia padamu. Kamu pasti akan mati. Mata Siaping acuh tak acuh. Perasaan ilahinya segera memicu api neraka emas gagak di tubuh Raja Hantu tak berwajah. Tidak mungkin, kapan kamu meninggalkan benih api di tubuhku. Ekspresi Raja Hantu tak berwajah berubah drastis. Rasanya bola api segera keluar dari tubuhnya. Itu terbakar dengan ganas, dan berisis ekor burung dewa yang mengandung kekuatan dewa. Terlebih lagi, bola api ini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, melahap energi jiwa Raja Hantu tak berwajah. Keadaannya sangat tidak stabil. Itu seperti bahan peledak berkekuatan tinggi yang akan meledak. Saat itulah aku pertama kali bertarung denganmu. Siaping mencibir. Ketika dia pertama kali melukai Raja Hantu tak berwajah, dia telah meninggalkan benih api di tubuh Raja Hantu tak berwajah. Ini karena benih api neraka emas gagak dapat mensimulasikan auran neraka, sehingga dapat menipu indera Raja Hantu tak berwajah. Seperti parasit, ia dengan cepat menjadi parasit di tubuh Raja Hantu tak berwajah. Setelah sekian lama, benih api ini sudah menyerap cukup energi. Sambil berpikir, dia langsung meledakkan benih api tersebut. Bang! Segera, Raja Hantu tak berwajah mengeluarkan tangisan yang tragis. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan kesadarannya hancur. Api neraka emas gagak membakar kesadarannya hingga menjadi ketiadaan. 1546 Suatu hari kemudian, gunung tanpa bentuk. Ini adalah gunung hantu yang tingginya 10.000 meter. Itu dipenuhi dengan gunung-gunung tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur, dan di atas gunung itu ada lubang hitam yang menghubungkan ke neraka. Sejak zaman kuno, ini adalah tempat hilangnya manusia. Tidak ada kehidupan di sini, dan dipenuhi dengan ki hantu. Namun, hari ini berbeda. Tentara kota King yang telah tiba dengan momentum besar, menakuti para hantu kegelapan hingga melarikan diri. Sayangnya, sebelum hantu gelap ini bisa melarikan diri, siaping bertindak dan langsung membekukan seluruh gunung, mengubahnya menjadi gunung es. Apapun yang ada di dalam gunung ini akan dibekukan menjadi patung es. Adapun hantu kegelapan yang tertinggal, mereka secara alami tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh tentara kota King yang. Namun, tidak banyak hantu hitam yang tertinggal, hanya 10.000, dan kekuatan mereka hanya rata-rata. Karena itu, siaping tidak memperoleh banyak energi jiwa, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Para prajurit kota King yang merasa sangat disayangkan. Mereka ingin membunuh para hantu kegelapan untuk menunjukkan keberanian mereka kepada Tuan Xia, namun sebelum mereka dapat melakukan apapun, para hantu kegelapan telah dimusnahkan oleh Tuan Xia. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membersihkan gunung tanpa bentuk, menjarah harta karun, dan membawa harta karun itu kembali dari gunung tanpa bentuk sebagai kuli. Sepertinya para hantu kegelapan ini telah mengumpulkan banyak harta karun. Siaping tiba di daerah datar di mana sejumlah besar harta karun dari perbendaharaan gunung tak berbentuk ditumpuk. Dia segera menyadari sebuah batu biok hitam besar ditempatkan di samping. Ini sebenarnya adalah tempat tidur yang ditemukan di kamar raja hantu tak berwujud. Itu mengeluarkan aura dunia bawah yang menakutkan, dan orang biasa akan terkena radang dingin jika mereka mendekatinya. Bahkan tanah pun membeku. Korin, apakah kamu tahu ini apa? Siaping bertanya. Korin meliriknya dan berkata dengan penuh semangat, jika saya tidak salah, ini adalah batu embun beku neraka. Batu ini mengandung aura neraka dunia bawah yang sangat dingin dan sangat dingin. Ini adalah salah satu batu langit dan bumi yang menakjubkan. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika Anda membawanya ke lelang, Anda bisa menjualnya setidaknya dengan harga beberapa miliar dolar semesta. Lagipula, harta dari neraka terlalu sedikit. Namun, saya sarankan agar Anda tidak melelangnya. Jika Anda menjual harta karun seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya lagi. Harta karun sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Anda hanya bisa melakukan barter dengan item lain. Lelang, tentu saja tidak. Saya berencana menggunakannya untuk budidaya. Faktanya, begitu siaping melihat ranjang batu ini, kekuatan dunia bawah misterius 9 surga di tubuhnya mulai bergetar. Ia memiliki keinginan yang kuat, dan tidak sabar untuk segera melahap lapisan es ini. Kekuatan gelap misterius surga ke-9 adalah salah satu keterampilan tingkat suci dari istana Mingyue. Itu sangat kuat dan bisa melahap semua jenis Ice Key di dunia. Semakin banyak Ice Key yang dimakannya, semakin kuat pula skillnya. Jika dia menelan batu neraka dingin, kekuatan-kekuatan dunia bawah misterius 9 surga miliknya akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah frigit Ice Key dilepaskan, ia bahkan bisa membekukan jiwa musuhnya. Ini adalah aspek menakutkan dari kidingin neraka. Bahkan harta sihir pertahanan biasa pun tidak dapat menahannya. Tuan, lihat tempat itu. Itu dunia bawah. Semuanya dunia bawah. Cepat rampas tanahnya. Pada saat ini, sapi hijau itu sepertinya tidak dapat menahannya lebih lama lagi saat ia berteriak. Dunia bawah Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa gunung tak berbentuk ditutupi oleh tanah hitam kemerahan yang memancarkan aura dunia bawah. Tampaknya mengandung energi dunia bawah yang dalam. Tuan, dunia bawah ini tidak sederhana. Ia hanya akan muncul di neraka. Ini adalah salah satu jenis tanah khusus di dunia. Meski tidak seberharga tanah hidup 9 surga, namun tetap sangat berguna. Sapi hijau buru-buru berkata, jika guru menjarah tanah dunia bawah ini dan menaruhnya di ruang mutiara pegunungan dan sungai, Anda tidak hanya akan mendapatkan sebidang tanah dunia bawah, Anda juga dapat menanam semua jenis tanaman aneh. Bahkan jika tanah hidup 9 surga memperoleh energi tanah dunia bawah dalam jumlah besar, ia akan mampu mendorong evolusinya, memungkinkannya dengan cepat menutupi seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai. Manfaatnya tidak terbatas. Ia berharap bisa menjarah tanah dunia bawah ini hingga bersih. Siaping tahu bahwa meskipun tanah hidup 9 surga terus-menerus melahap energi kacau dan memperluas luas permukaannya, ia hanya berkembang sedikit setelah sekian lama. Jika dia ingin mengubah seluruh ruang menjadi tanah hidup 9 surga, berdasarkan kemajuan saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Namun, menurut sapi hijau, mendapatkan tanah dunia bawah ini bisa mempersingkat waktu setidaknya sepertiganya. Apakah ada yang seperti itu? Penjarahan? Penjarahan segera. Mata Siaping langsung berbinar. Tidak kusangka tanah ini sebenarnya adalah harta karun. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia segera bergerak, menjarah tanah dunia bawah di gunung tak berbentuk. Banyak tentara kota Qingyang yang tercengang. Mereka pernah mendengar pepatah menjarah tanah setinggi tiga kaki sebelumnya. Ini digunakan untuk menggambarkan keserakahan seseorang. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, orang yang melakukan ini adalah penguasa kota yang mereka hormati seperti dewa. Ini jelas-jelas mencoba merampas sisa nilai dari sarang raja hantu tak berbentuk. Entah kenapa, mereka merasa sedikit kasihan pada raja hantu tak berwujud. Setelah bekerja keras selama ribuan tahun untuk menemukan begitu banyak harta karun, semuanya akhirnya bermanfaat bagi Siaping. Rasanya seperti bekerja keras untuk orang lain. Hmm, apa ini? Setelah Siaping menjarah tanah dunia bawah gunung tanpa bentuk hingga bersih, dia terus mencari harta karun. Kemudian, dia menemukan sebuah manual rahasia dengan sampul kulit hitam di antara harta karun itu. Ada teks neraka yang aneh di sana. Dan karena dia telah memperoleh warisan tombak neraka, dia secara alami memahami teks neraka. Bunyinya, pengetahuan sejati tentang ilusi. Mungkinkah ini teknik rahasia sebenarnya dari raja hantu tak berbentuk? Siaping segera teringat bahwa dia hampir menemukan daur raja hantu tak berwujud dan tertipu oleh ilusinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, yang memungkinkan dia melihat menembus ilusi, dia akan berada dalam masalah besar. Awalnya, dia mengira ini adalah kemampuan mistik bawaan raja hantu tak berbentuk. Namun dari kelihatannya, bukan itu masalahnya. Ia pasti memperoleh pengetahuan sejati tentang ilusi dari suatu tempat dan mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Ini harta karun yang bagus. Saya akan mempelajarinya nanti. Siaping segera menyimpan manual rahasianya. Seperti kata pepatah, memiliki lebih banyak keterampilan bukanlah suatu beban. Jika dia bisa mempelajari teknik ini, kemungkinan besar dia akan memiliki kartu truf baru. Dia terus mencari tetapi tidak menemukan harta karun khusus. Hanya ada sejumlah besar batu dunia bawah, beberapa biji, tumbuhan roh, dan benda lainnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Setelah itu, dia terus menjarah gunung tak berbentuk, bahkan tidak melepaskan satu batu pun. Hanya ketika tidak ada lagi harta yang tersisa barulah dia memilih untuk menyerah. Apakah ini lubang hitam yang menuju neraka? Setelah melakukan semua itu, Siaping akhirnya mengalihkan perhatiannya ke lubang hitam di atas gunung tanpa bentuk. Ukurannya kira-kira sebesar dua biasa, dan warnanya gelap gulita. Ada pusaran air aneh di dalamnya yang terus berputar. Dari kedalaman lubang hitam ini, auman iblis dan hantu dunia bawah terkadang terdengar. Seolah-olah ada banyak hantu dan iblis dunia bawah yang tidak sabar untuk segera keluar dari dalam lorong. Tapi lorong ini terlalu lemah. Iblis dan hantu dunia bawah yang kekuatannya melampaui tahap tengah alam kebenaran kembali tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa diblokir di dalam neraka. 1548 Lorong ini terlalu berbahaya. Saya tidak bisa masuk. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan ada banyak iblis dan hantu hitam yang menjaga ujung lorong. Jika dia berani masuk, yang menunggunya adalah sarang iblis. Dia pasti akan mati. Tentu saja, jika dia memiliki kekuatan absolut, dia masih bisa membantai semua iblis ini. Masalahnya adalah dia hanya berada di alam inti emas dan tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya di alam neraka. Dia segera menyerah pada gagasan memasuki alam neraka melalui lubang hitam gunung tanpa bentuk. Mungkin situasinya sama dengan delapan lubang hitam lainnya yang menuju ke alam neraka. Setan dan hantu kegelapan yang tak terhitung jumlahnya hanya ingin melarikan diri dari alam neraka. Mereka terus-menerus memperhatikan situasi di sini. Gubo, apakah hanya ada sembilan pintu masuk ke dunia neraka? Siaping bertanya. Gubo berpikir sejenak dan berkata, Tuan kota, bukan itu masalahnya. Sebenarnya, beberapa lubang hitam kecil kadang-kadang akan muncul. Namun, lubang hitam ini sangat kecil dan tidak diketahui, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Beberapa lubang hitam hanya ada dalam waktu singkat sebelum menghilang. Itu sebabnya hanya ada sembilan lubang hitam yang diketahui. Ini adalah hal yang paling signifikan. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Jika dia bisa menemukan lubang hitam kecil, dia mungkin bisa memasuki alam neraka dan tidak perlu khawatir akan dikelilingi oleh iblis dan hantu gelap dari alam neraka. Bagaimanapun juga, dia telah memasuki dunia neraka untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja, bukan untuk dibunuh oleh iblis. Lupakan saja, ayo kembali. Siaping melambaikan tangannya. Karena tidak ada lagi harta karun di gunung tanpa bentuk, dia tidak perlu terus tinggal di sini. Beberapa hari kemudian, di kediaman tuan kota-kota matahari hijau. Setelah beberapa hari berkultivasi, siaping akhirnya mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia telah sepenuhnya mencerna energi darah luar biasa yang dia peroleh dari iblis dan hantu gelap. Ini juga telah membangkitkan 3 juta sel helcrow di tubuhnya. Energi darahnya seperti naga, dan darah yang mengalir di setiap pembuluh darah tampak seperti auman naga surgawi. Detak jantungnya juga sangat kuat. Dengan setiap hentakan, kekuatan yang dilepaskannya dapat menghancurkan baja. Fisiknya telah diperkuat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan kekuatan Dharma di tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Itu setara dengan 100 tahun budidaya. Energi dalam inti emasnya juga jauh lebih kental dan padat dari sebelumnya. Jika dia bisa membunuh lebih dari 10 iblis jahat tingkat Raja Iblis, dia mungkin bisa meningkatkan budidayanya ke tahap tengah alam inti emas. Sayangnya, setelah melenyapkan Raja Iblis tanpa wajah, Raja Iblis pembantai, Raja Iblis tanduk kambing, dan Raja Iblis kelabang berbisa, tidak ada lagi iblis setingkat Raja Iblis dalam radius beberapa juta kilometer. Saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah menarik kebencian dari sejumlah besar hantu neter dan iblis. Kali ini, Anda telah menerima 1 miliar poin kebencian. Saat ini, total poin kebencian Anda telah mencapai 5 miliar. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. Siaping sangat puas. Dia mendapat 1 miliar poin kebencian, dan poin kebencian dari pembelian buah terjemahan universal dapat dianggap dibuat-buat. Sayangnya jumlah iblis dan hantu kegelapan terlalu sedikit. Jika jumlah mereka lebih banyak, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak agro. Namun, panennya kali ini bukan sekadar kebencian. Dia merasa keuntungan terbesarnya adalah topeng putih aneh yang dia peroleh dari raja hantu tanpa wajah. Setelah melakukan penelitian yang cermat, akhirnya dia menemukan rahasia topeng putih tersebut. Itu adalah harta karunconate dharma, sebuah eksistensi yang setingkat dengan kompas harapan. Ketika Siaping benar-benar menyempurnakan topeng putihnya, dia akhirnya menemukan nama topeng itu. Itu disebut topeng tanpa wajah. Selama dia memakai topeng ini, dia akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi semua jenis makhluk. Terlebih lagi, itu sangat nyata sehingga bahkan seorang sage pun tidak akan bisa mendeteksinya. Awalnya, raja hantu tanpa wajah adalah hantu nether yang lemah dan tidak memiliki potensi untuk dibicarakan. Namun, setelah secara tidak sengaja mendapatkan topeng ini di kedalaman neraka, ia telah menggunakan harta ajaib ini untuk berubah menjadi makhluk lain dan lolos dari kematian berkali-kali. Untungnya, Siaping telah menanam benih api di tubuh raja hantu tak berwajah tepat waktu dan langsung membunuhnya. Kalau tidak, jika raja hantu tak berwajah berubah menjadi makhluk lain, mungkin akan sulit menemukan keberadaannya. Oleh karena itu, raja hantu tak berwajah sangat percaya diri dan percaya bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya. Sayangnya, ia masih menemui musuh bebuyutannya, Siaping. Sunduh suatu harta karun. Siaping mengenakan topeng dan bisa merasakan kedalaman harta ajaib ini. Sambil berpikir, ia langsung menjelma menjadi berbagai binatang, harimau, cita, badak, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, ini bukanlah ilusi, melainkan perubahan nyata. Dari tubuh hingga jiwa, telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Itu memang telah menjadi makhluk seperti itu, seperti 72 transformasi iblis bumi yang legendaris. Itu sebabnya Saga tidak bisa mendeteksinya. Suara mendesing. Sambil berpikir, Siaping berubah lagi. Ia justru menjelma menjadi seorang yang sangat cantik dengan tinggi 1,7 meter dan sosok yang menggerahkan. Tubuhnya memancarkan aura yang mempesona, genit dan sangat i. Dia menyentuhnya dari atas ke bawah. Itu sangat nyata dan memiliki tekstur yang sangat bertekstur. Aku benar-benar bisa berubah menjadi seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya Siaping mendapatkan hal baru seperti ini. Dia merasakan beban di dadanya. Sesuatu yang penting telah hilang, membuatnya merasa lemah di hatinya. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seorang kasim. Dalam sekejap, dia segera bertransformasi kembali. Ia takut jika ia bertransformasi dalam waktu lama, orientasi seksualnya akan berubah. Bukan kemampuan yang buruk. Jika aku bisa berubah menjadi seorang wanita, bukankah aku bisa memasuki pemandian wanita sesuka hati dan melakukan hal semacam ini? Sejujurnya, Siaping sudah memikirkan 108 cara untuk menyelinap ke pemandian wanita. Saat Azureox dan Corin mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka tidak bisa berkata-kata, topeng tanpa wajah adalah harta sihir bawaan yang bermartabat. Itu sangat berharga. Bahkan Saga pun akan niler karenanya. Namun, dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk melakukan hal yang tidak tahu malus seperti ini. Namun, selain topeng tanpa wajah, Siaping merasa bahwa hal yang paling berharga adalah buku ilusi sejati. Buku ilusi sejati ini tidak diciptakan oleh Raja Hantu tak berwajah. Sebaliknya, ia secara tidak sengaja mendapatkannya di reruntuhan kuno di alam infernal. Itu mencatat esensi sebenarnya dari semua jenis ilusi. Raja Hantu tanpa wajah menduga bahwa buku rahasia ini kemungkinan besar adalah esensi seumur hidup yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi ilusi tertentu. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di alam infernal. Ada dewa dan iblis yang telah ada sejak zaman kuno, serta makhluk tertinggi yang turun dari alam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan jika salah satu dari mereka mahir dalam ilusi. Setelah Raja Hantu tak berwajah memperoleh buku ilusi sejati ini, seringkali ia mampu menantang orang-orang dari alam dan skema yang lebih tinggi secara rahasia. Bahkan Dark Ghost, yang lebih kuat darinya, tidak akan mampu membunuhnya. Biarpun dia ingin melakukan serangan gelombang manusia, itu juga hanya lelucon. Setelah menggunakan ilusi, itu akan menjadi serangan berskala besar tanpa pandang bulu. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak mencukupi, mereka akan terjebak selamanya. Sebenarnya, buku ilusi sejati ini agak mirip dengan buku Setan Enam Neraka yang telah dikembangkan Siaping sebelumnya. Namun, buku Enam Iblis Neraka adalah sejenis teknik budidaya iblis yang membangkitkan tujuh emosi dan enam keinginan makhluk hidup. 1549 Luar biasa, sungguh luar biasa. Siaping memahami isi penjelasan ilusi yang sebenarnya. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa bahwa teknik rahasia ini hebat dan tak terduga. Isinya informasi yang tak ada habisnya. Apa itu ilusi? Hal ini untuk menipu indera makhluk hidup, membuat mereka percaya bahwa ini nyata. Ini adalah ilusi. Tapi bagaimana seseorang bisa menampilkan ilusi nyata? Beberapa ilusi sangat rendah sehingga bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak dapat menipu mereka. Beberapa di antaranya sangat bagus sehingga bahkan orang bijak pun tidak dapat melihatnya. Apa perbedaan di antara keduanya? Kuncinya terletak pada detailnya. Faktanya, ilusi dan kebohongan itu serupa. Cara berbohong yang berhasil bergantung pada detail iblis. Misalnya, ketika saya masih kecil, saya memberitahu ibu saya bahwa saya pergi ke rumah teman untuk belajar. Sebenarnya, saya pergi ke warnet untuk bermain game. Jika saya hanya mengatakan bahwa saya pergi ke rumah seseorang untuk bermain, keluarga saya tidak akan mempercayai saya. Tapi bagaimana jika saya mengisi detailnya? Misalnya, saya pergi ke rumah Liming. Rumahnya adalah rumah seluas 150 meter persegi dengan 4 kamar dan 2 ruang tamu. Ada tanaman pot hijau di mana-mana. Ada juga TV LCD Sony berukuran 55 inci. Sofa kapua berwarna abu-abu sangat empuk dan nyaman untuk diduduki. Saya ingin berbaring dan tidur di atasnya. Kemudian, ketika ibu Liming melihat saya, dia dengan hangat menyambut saya dan memundang saya makan siang. Dia membuat bebek goreng dengan jahe segar, telur tiga warna, lada gunung dan babat sapi, serta tahu goreng. Rasanya cukup enak. Pada akhirnya, saya juga makan kue krim sebelum mengendarai sepeda pulang. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa kali lebih realistis. Ini benar-benar kebohongan, dan hanya sedikit orang yang bisa mengetahuinya. Prinsip yang sama juga berlaku pada ilusi. Untuk menciptakan ilusi nyata, Anda memerlukan detail yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya ingin membuat lautan api, tidak sesederhana kobaran api. Warna api, tekanan udara sekitar, bau terbakar, bahkan derajat panas api semuanya berbeda dari dalam hingga luar. Jika Anda ingin membuat padang rumput, Anda memerlukan lebih banyak detail. Tanah hitam, ilalang hijau, wangi tanah, bau ilalang, dan angin sepoi-sepoi di padang rumput. Makhluk yang ada di tanah juga bermacam-macam, semut, mikroba, kepik, tupai, dan lain sebagainya. Ini menyembunyikan panca indera manusia, pendengaran, penglihatan, rasa, dan penciuman. Hanya dengan memperbaiki detailnya hingga tingkat ini, hal itu dapat dianggap berhasil. Untuk mencapai hal ini, tanpa bakat kesadaran spiritual yang cukup kuat, mustahil. Inilah yang disebut bakat ilusi. Untungnya, rasa spiritual Siaping sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan di antara ras yang mahir dalam kekuatan sens spiritual, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Mengenai teknik ilusi ini, dia seperti ikan di dalam air, dan dia dapat mempelajarinya dengan segera. Satu bulan kemudian, Siaping akhirnya keluar dari pengasingannya yang tertutup. Dia juga telah mengembangkan wawasan ilusi sejati ke tahap kesuksesan kecil. Meskipun bakatnya tinggi dan dia sangat cocok untuk mengembangkan ilusi, itu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terakumulasi. Lagi pula, untuk mengembangkan teknik ilusi, Anda tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi Anda juga membutuhkan pengalaman. Hanya dengan begitu Anda dapat menciptakan ilusi yang nyata. Kalau tidak, kalau Anda belum mengalaminya, bagaimana cara membuatnya? Hal-hal yang dibayangkan begitu saja ternyata tidak nyata sama sekali, dan akan segera terlihat jelas. Tuan Kota Saat Siaping keluar dari ruangan yang sunyi, seorang tentara segera bergegas dari luar. Kenapa kamu begitu bingung? Siaping bertanya. Prajurit itu segera berkata, menurut laporan para pengintai, sepertinya ada sekelompok hantu hitam dalam jarak beberapa ratus kilometer. Ada tiga ratus di antaranya, dan bahkan ada raja hantu di antara mereka. Namun, para hantu kegelapan ini telah mendirikan kemah di sini. Mereka sepertinya ingin menyelidiki kota Kingyang kita. Untuk saat ini, mereka tampaknya tidak memiliki rencana untuk menyerang kota Kingyang kami, dan mereka telah menunggu waktu. Namun, jika hantu kegelapan ini tetap tinggal di sini, mereka akan selalu menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi kota Kingyang. Dia mengungkapkan kekhawatirannya. Sebenarnya ada hantu hitam yang datang. Mereka pasti datang dari tempat lain. Kematian raja hantu tak berwajah mungkin membuat khawatir raja hantu lainnya. Siaping mengusap dagunya. Hantu gelap ini datang pada waktu yang tepat. Saya bisa menguji wawasan ilusi sejati yang baru saja saya pelajari. Ledakan. Perasaan ilahinya menyebar, secara diam-diam menempuh jarak satu juta kilometer. Dia segera merasakan aura hantu hitam datang dari sebuah lembah. Jumlahnya ada beberapa ratus. Terlebih lagi, para hantu kegelapan ini semuanya adalah elit. Mereka setidaknya berada di alam api sejati, dan sebagian besar telah mencapai alam inti emas. Suara mendesing. Sosok Siaping berkedip-kedip, berubah menjadi kunpeng. Dia mengendarai arus udara, dan dalam beberapa saat, dia tiba di dekat lembah. Topeng tanpa wajah. Saat dia mendekati lembah, dia segera mengenakan topeng tanpa wajah dan menjelma menjadi seekor nyamuk, terbang menuju lembah. Ketika sampai di lembah, dia berubah menjadi seekor semut dan bersembunyi di pasir. Karena makhluk-makhluk ini terlalu kecil dan auranya terlalu lemah, para hantu kegelapan ini tidak peduli meskipun mereka merasakannya. Harus dikatakan bahwa faselesmas terlalu berguna. Itu bisa menyembunyikan aura seseorang dan berubah menjadi berbagai bentuk. Itu adalah harta ajaib terbaik untuk menyusup ke sarang musuh. Jika seorang pembunuh mendapatkan topeng ini, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Pada saat ini, banyak hantu hitam berkumpul di lembah. Salah satunya memiliki aura mengerikan, dan aura hantunya sepadat jurang maut. Kekuatannya tidak kalah dengan raja hantu tak berwajah. Itu sebenarnya adalah raja hantu, juga dikenal sebagai raja hantu lapar. Ia memiliki kekuatan melahap dan sangat kejam. Ia suka melahap manusia dan jenisnya sendiri untuk terus memperkuat kekuatan hantu gelapnya. Yang mulia, kami telah mengamati setidaknya selama dua atau tiga minggu. Mengapa kami belum menyerang kota manusia itu? Benar, ada jutaan manusia di sana. Ini adalah basis makanan yang bagus. Kita bisa memulai pembantaian dan makan sampai kenyang. Hantu kegelapan memperlihatkan penampilan serakah dan ganas. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerang Green Sun City dan memulai pembantaian. Jangan gegabuh. Raja hantu lapar sangat berhati-hati. Sebelumnya, raja ini mendengar bahwa raja hantu tak berwajah dibunuh oleh manusia. Raja ini tidak mempercayainya. Ketika saya datang ke gunung tanpa wajah, saya menemukan bahwa semua hantu hitam telah mati. Masalah ini tidak sederhana. Orang yang melakukannya mungkin adalah manusia dari Green Sun City. Tidak mungkin. Kota matahari hijau itu hanyalah kota manusia biasa. Bukan apa-apa sama sekali. Manusia di kota kecil ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh raja hantu tak berwajah. Bukankah itu terlalu konyol? Saya merasa raja hantu tak berwajah mungkin telah menyinggung iblis yang kuat dan terbunuh. Bagaimana mungkin manusia biasa mempunyai kemampuan seperti itu? Banyak hantu gelap yang merasa itu hanya rumor. Manusia biasa hanyalah makanan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka? Tidak tidak tidak. Raja hantu lapar menggelengkan kepalanya. Menurut pengamatan saya selama tiga minggu terakhir, kota manusia itu tidak sederhana. Tampaknya telah membentuk formasi langit dan bumi yang menyerap aura yang murni dunia. Di dalamnya terdapat fluktuasi yang merusak. 1550 Sarang Harimau Jika itu masalahnya, apakah kita masih bisa menyerang kota manusia itu? Haruskah kita mundur dan tidak memprovokasi mereka? Mendengar raja hantu lapar mengatakan ini, para hantu kegelapan mau tidak mau ingin mundur. Jika kota manusia itu benar-benar aneh, mereka tidak perlu memprovokasinya. Bagaimanapun juga, dunia ini begitu besar. Pergi ke tempat lain dan melahap manusia sama saja. Tidak. Raja hantu lapar melambaikan tangannya. Kita masih harus pergi ke kota itu dan memujinya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang bisa membunuh raja hantu tak berwajah bukanlah masalah kecil. Raja ini tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang sampai kita menemukan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan Raja Agung? Banyak hantu gelap memandang Raja Hantu Lapar. Mari kita serang Green Sun City malam ini dan memujinya. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan kota manusia ini. Mata Raja Hantu Lapar bersinar dengan cahaya yang buas. Jika manusia ini benar-benar memiliki kemampuan, maka kita akan segera mundur. Jika tidak, kita akan membunuh semua manusia di kota ini, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Baik, Baginda. Para hantu kegelapan sangat bersemangat. Mereka telah menunggu selama tiga minggu dan sudah lama menjadi tidak sabar. Mereka hanyalah manusia lemah. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tetap ada batasnya. Itu semua adalah makanan untuk mereka. Saat para hantu gelap ini berbincang, siaping berubah menjadi seekor semut dan bersembunyi di kerikil, diam-diam mengamati dari bayang-bayang. Seperti yang diharapkan dari hantu hitam. Mereka yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Mereka harus dimusnahkan. Tapi sebelum membunuh hantu hitam ini, saya perlu memuji kekuatan teknik ilusi. Siaping mengusap dagunya. Ledakan. Dalam sekejap mata, pikirannya bergerak, dan perasaan ilahi menguraikan susunan ilusi dalam kehampaan. Energi jiwanya menghasilkan gelombang yang mengguncang lingkungan seperti riak. Dalam sekejap, ia mencakup radius seribu mil. Siapa ini? Raja hantu lapar meraung, kaget dan marah. Itu sangat sensitif terhadap luktuasi perasaan ilahi. Merasakan ada yang tidak beres dengan sekelilingnya, ia langsung berteriak, menyebabkan para hantu kegelapan di sekitarnya menjadi waspada. Wuz. Segera setelah dia selesai berbicara, banyak hantu hitam muncul di sekitar lembah. Ada puluhan ribu dari mereka, serta setan yang tak terhitung jumlahnya. Empat dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, tidak kalah dengan raja hantu lapar. Raja hantu tak berwajah, raja iblis kelabang berbisa, raja iblis pembantai, raja iblis tanduk kambing, kalian masih hidup. Raja hantu kelaparan kaget saat melihat keempat sosok itu. Para hantu kegelapan juga terkejut. Mereka telah mendengar bahwa raja hantu tak berwajah dan iblis tingkat raja iblis lainnya semuanya mati. Tapi apa yang terjadi? Mengapa mereka masih hidup dan berdiri di hadapan mereka? Raja hantu lapar, beraninya kamu bersikap begitu kejam di wilayah rajamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Raja hantu tak berwajah mendengus dingin dengan suara yang dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya. Hanya sekelompok hantu neter, berani menyerang wilayah guru adalah pelanggaran berat. Raja iblis demoliser berkata dengan suara terdam. Membiarkan mereka berkeliaran begitu lama sudah merupakan kebaikan guru. Namun, mereka masih belum tahu cara mundur. Sepertinya saya harus membunuh ayam untuk menakuti monyet dan mengintimidasi para hantu hitam. Niat membunuh raja iblis bertanduk kambing melonjak. Raja hantu lapar, bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Mungkin kamu bahkan bisa lepas dari rasa sakit karena menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Perintah raja iblis ke labang racun. Menguasai, siapa tuanmu? Kaisar iblis atau kaisar iblis? Raja hantu lapar ketakutan setengah mati. Dia sepertinya telah mendengar berita luar biasa dari raja iblis ini. Tapi masalahnya adalah jalan yang menghubungkan keneraka tidak boleh dilewati oleh iblis di atas level kaisar iblis. Begitu mereka berani melewatinya, jalur spasial yang rapuh akan segera runtuh, dan mereka akan jatuh ke dalam badai spasial yang tak ada habisnya. Kalau begitu, iblis pun akan mati. Sepertinya ilusi itu berhasil. Siaping, yang bersembunyi di kerikil, sedikit tersenyum. Dia sangat puas dengan kemampuan ilusinya. Sangat mudah untuk menyulap empat raja iblis dan banyak iblis serta hantu hitam yang dia lawan. Justru karena dia pernah melawan mereka sebelumnya, dia sangat akrab dengan karakteristik iblis-iblis ini. Setiap detailnya sempurna. Di mata raja hantu lapar, raja hantu tak berwajah, raja iblis pembantai, raja iblis tanduk kambing, dan raja iblis kelabang berbisa terlihat sangat realistis. Tubuh mereka mengeluarkan ki iblis yang sangat deras, dan mereka semua adalah ahli tingkat raja iblis. Aura mereka seolah merusak udara dan menyebabkan bumi bergetar. Jadi ketika melihat raja iblis ini muncul, dia tidak memiliki keraguan apapun. Prasangkanya membuatnya langsung mempercayainya. Huff, kaisar iblis dan kaisar iblis bukanlah apa-apa. Tuhan kita adalah penguasa kota Kingyang, manusia terhebat di dunia. Dia akan menjadi penguasa neraka dan menguasai segalanya. Raja hantu tak berwajah sangat fanatik. Apa? Kalian para iblis, pengkhianat neraka, benar-benar menyerah kepada manusia dan menjadi antek mereka. Mendengar ini, raja hantu lapar menjadi marah. Sebagai hantu kegelapan, sebagai iblis, dimanakah martabatmu? Beraninya kamu menjadi antek makanan. Apakah kamu masih memiliki martabat? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengar telinganya. Sebagai ras hantu kegelapan, ras besar yang telah keluar dari neraka, mereka secara alami adalah bangsawan dan memakan segala sesuatu di dunia sebagai makanan. Manusia lemah hanyalah hewan ternak dan makanan. Mereka tidak berbeda dengan babi dan anjing di dunia manusia. Sekarang, para hantu hitam dan iblis yang perkasa telah menjadi budak babi dan anjing. Ini hanyalah sebuah lelucon. Ini adalah penghinaan terbesar di neraka. Jika masalah ini menyebar, semua iblis di neraka akan memburu mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Bodoh, kamu berani menghina Tuhan besar kita. Raja hantu lapar, hari ini akan menjadi hari yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan jiwamu akan ditangkap dan dibakar di api neraka selama 10.000 tahun. Raja hantu tak berwajah tampak sangat marah. Sambil mengaum, dia langsung menyerang. Raja iblis pembantaian, Raja iblis tanduk kambing, dan Raja iblis kelabang berbisa semuanya menyerang bersama-sama. Bagaikan elang yang menangkap ayam, mereka ingin menangkap Raja hantu lapar. Setan lain dan bawahan hantu hitam juga menyerang. Ah, kamu ingin membunuhku, Raja hantu lapar. Bagaimana bisa semudah itu? Bahkan jika raja ini mati, aku akan menjatuhkan beberapa bersamaku. Mati, mati demi raja ini. Raja hantu lapar sangat marah dan menggunakan kekuatan penuhnya. Keempat Raja iblis dan Raja hantu lapar bertarung sampai mati. Di kejauhan, siaping diam-diam menyaksikan adegan ini. Di matanya, Raja hantu lapar hanya mengaum dengan marah di ruang kosong dan bertarung melawan hantu. Setiap serangan sangat kuat, tapi semuanya sia-sia. Bang-bang-bang. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 2 jam. Pada akhirnya, Raja hantu lapar kelelahan. Dalam keputus asaan, dia tidak ingin ditangkap oleh Raja hantu tak berwajah, jadi dia memilih untuk meledakkan diri dan mati bersama. Ledakan. Dalam sekejap, Raja hantu lapar meledakkan dirinya sendiri, meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Itu menyapu radius seribu mil, dan semua hantu hitam di sekitarnya diledakkan sampai mati, berubah menjadi abu. Lembah itu pun langsung rata dengan tanah. Kekuatan ilusi sungguh menakutkan. Siaping melayang di udara, dia meraih dengan tangannya dan segera melahap aura jiwa padat yang ditinggalkan oleh hantu hitam yang sudah mati. Perasaan ilahinya langsung menjadi lebih kuat. Dia hanya bisa menghela nafas. Raja hantu lapar adalah raja hantu bermartabat yang telah memadatkan roh primordial. Tapi di hadapan kekuatan ilusi yang begitu realistis, dia masih tidak bisa menembusnya. Pada akhirnya, dia justru memilih meledakkan diri karena putus asa. Bisa dibayangkan kekuatan ilusi, itu cukup untuk mempermainkan lawan yang kekuatan mentalnya tidak cukup kuat. Dan dengan kekuatan topeng tanpa wajah, ketika keduanya ditumpuk bersama, itu hanyalah teknik rahasia tertinggi untuk serangan diam-diam.